Satres narkoba Polres Mojokerto menggeledah rumah terduga bandar narkoba jaringan Batam di Dusun Kandangan, Desa Kunjorowesi, Kecamatan Moro, selasa 23 Januari. Meski tak ditemukan barang bukti narkoba di lokasi, namun petugas menemukan sejumlah bilik pemakaian narkoba yang disediakan pelaku berikut alat hisapnya. Penggeledahan menindaklanjuti tertangkapnya KA alias Cakrul, 54 tahun, terduga bandar narkoba Senin 15 Januari lalu. Yang ditenggarai rumah Cakrul digunakan tempat transaksi dan menikmati narkoba. Dari penggeledahan, petugas mendapati bukti pemakaian sabu-sabu mulai dari kore api, sisa plastik klip sabu, botol plastik bekas, hingga cairan alkohol. Di rumah Cakrul, petugas menemukan empat milik yang disediakan bagi para pemakai. Dua di antaranya merupakan kamar rumah pelaku, selebihnya bilik dengan ukuran sekitar 1,5 x 1,5 meter persegi. Rumah pelaku sudah dijadikan sarang pemakaian narkoba sejak dua tahun terakhir. Lokasi terpencil di ketinggian sekitar 500 mdpl di lereng gunung penanggungan jadi kelebihan tersendiri. Sementara BB yang kita temukan, BB satu nihil, tapi kita temukan alat-alat banyak juga, kayak kore api, ada alkohol. Mengindirikan di sini benar adanya peredaran narkoba, adanya bilik-bilik yang untuk tempat nyabu benar adanya. Kendati lokasinya terpencil, rumah Cakrul dilengkapi enam CCTV yang terpasang di sudut gang hingga rumah pelaku. Tujuannya, jika terdapat penggerbekan, mereka dapat memantau dan bersiap untuk kabur. Saat diringkus petugas, pria yang masuk daftar pencarian orang sejak tahun 2022 ini tengah terlelap tidur dengan merangkul jelurit. Cakrul mendapati pasokan sabu dari kawasan Batam ke Pulauan Riau. Dalam sekali transaksi, ia dapat mengantongi hingga 500 gram sabu atau senilai 425 juta rupiah. Tetap, kita koreasi dengan Pak Polo ini, Pak Polo ini Pak Polo, Pak Polo ini Pak Kepala Bisun, belinya udah kami kasih nomor HP juga. Bagi masyarakat di sini yang bisa ngasih informasi, akan kasih-kasih report juga. Kita kasih hadiah, biar kampung di sini dibes dari narkoba. Penangkapan Bandar Kelas Kakap ini bermula ketika petugas mendapati AYE tengah membawa paket sabu seberat 0,32 gram di minimarket Desa Watasnegoro, Kecamatan Ngoro, Minggu 14 Januari sore. Berikut S alias Cakyo yang juga ditangkap dengan barang bukti sabu sebesar 0,86 gram di jalanan Desa Anggelati, Ngoro. Dari keduanya didapati informasi jika sabu tersebut berasal dari jaringan Desa Kunjorowesi. Yang setiap kali transaksi narkoba tersebut dibawa oleh SU yang berperan sebagai kurir jaringan Cakrul. Dari Kabupaten Mojokerto, tim redaksi melaporkan.